Maka orang yang paling manfaat di dunia adalah orang yang berjasa mengenalkan umat kepada Allah. Jadi jangan sholat dulu yang diajarkan, ajarkan dulu kenal. Karena tidak semua orang kenal kepada Allah, maka ilmu itu diberi. Maka jangan pernah merasa sok berilmu, karena ilmu itu diberi. Dia lah al-alim, jika kita menompang dalam ilmunya, Allah akan membaik up kita kapan saja. Kita tidur pun ilmunya bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, ini masih hari kerja ya. Kerja hakiki itu kerja untuk Allah. Kebetulan saya cuma dapat bisa keluar weekday, tidak bisa keluar weekend. Karena kita di Jakarta ada majlis setiap malam, minggu, majlis hikam. Maka mohon maaf jika majlisnya kita buat di tengah pekan. Tapi saya lihat Alhamdulillah, kalau hati sudah tergerak, tidak ada yang bisa menghalangi. Tema kajian kita, tiga amal yang tidak pernah terputus. Ini diambil dari hadis imam muslim. Ini ada yang salah menerjemah sebenarnya. Dibilang salah, mungkin dulu bahasanya begitu. Tapi ketika berubah zaman, satu kata pun berubah makna. Ida matal insan, apabila manusia mati, inqata'ah. Inqata'ah beda dengan iqtata'ah. Inqata'ah artinya intaha, berhenti. Bukan terputus, berhenti. Tetapi orang ingatnya kata kata'ah, iqtata'ah, putus. Padahal inqata'ah bima'na intaha. Apa arti intaha tadi? Berhenti. Bukan terputus. Berhentilah dia dari kemampuan beramal. Orang mati masih bisa kerja enggak? Enggak bisa. Masih bisa sholat? Enggak bisa. Maka Nabi mengatakan, Jika engkau sakit, Fala tatamannaul mautah. Jangan minta mati. Karena jika engkau mati, Engkau inqata'ah tum. Engkau berhenti daripada beramal. Jangan diterjemahkan terputus. Kalau diterjemahkan terputus, Nanti orang membayangkan makna yang lain. Jadi kalau para asatis, para masyaih, para kiai, Coba dirubah model menerjemah. Karena ilmu menerjemah itu berkembang. Supaya dapat mewakili makna yang ada di dalam lafaz hadis. Jika mati manusia, Maka berhentilah dia. Benar ya? Berhentilah amalnya. Amalnya tidak bisa diteruskan. Kecuali ada tiga amal yang masih berlanjut. Yang pertama, Sudah hafal ya, apa aja? Sodakatun, jariah. Bukan amal jariah. Tapi sodakatun, Sedekah yang mengalir. Bukan amal yang mengalir. Beda. Tapi yang kita dengar biasanya apa? Amal jariah. Itu bahasa Arab, Tapi ala Indonesia. Kalau ala Arabnya apa? Sodaqah. Sedekah yang mengalir. Berarti ada sedekah yang tidak mengalir. Sudah makan, selesai dia. Tapi ada sedekah yang mengalir. Kita bangunkan masjid. Kita bangunkan pesantren. Kita wakaf. Itu mengalir. Kita buat jalan. Kita buat jembatan. Itu yang jariah. Jariah artinya mengalir terus. Yang kedua, Ilmun yuntafa'ubih. Ini terjemahan harfiah dulu. Ilmu yang dimanfaatkan. Apa maksudnya ilmu yang dimanfaatkan? Berarti ada ilmu yang tidak dimanfaatkan. Kenapa ada ilmu dimanfaatkan dan tidak dimanfaatkan? Karena proses guru dan murid berlanjut atau tidak berlanjut. Maka ilmun yuntafa'ubih berarti berlanjutnya proses belajar, menghajar. Itu yang disebut ilmun yuntafa'ubih. Yang ujungnya adalah amal. Boleh juga diartikan itu membuat majlis, membuat pesantren. Masuk di situ juga. Pesantren itu bukan hanya bangunan. Bangunan hanyalah fasilitas. Inti dari pesantren adalah ilmu. Kami dulu diajar oleh para masyaih. Kalau mau bangun pesantren, bangunlah dari ilmu. Jangan bangun dari bangunan. Karena ilmu yang permanen, bangunan tidak permanen. Kalau kita memikirkan bangunan beruban sebelum waktunya. Tapi kalau kita memikirkan ilmu, kita bahagia setiap masa. Ini saran kami kepada siapapun. Yang sudah memutuskan hidupnya, mewakafkan hayatnya untuk ilmu. Untuk bangun pesantren. Bangun saja Pak. Kajian-kajian. Karena ilmu itu sifat Allah. Maka Allah yang langsung back up. Allah yang langsung back up. Kenapa? Dia lah al-alim. Jika kita menompang dalam ilmunya, Allah akan membaik up kita kapan saja. Kita tidur pun ilmunya bergerak. Kita lupapun ilmunya tetap naik. Yang diangkat Allah itu dua saja. Satu mu'min. Satu orang yang diberi ilmu. Ini kata kunci. Ilmu itu diberi. Maka jangan pernah merasa sok berilmu. Karena ilmu itu diberi. Jangan pernah terbersyid mengatakan, Kalau bukan saya tidak ada orang. Kalau bukan saya tidak ada yang datang. Kalau bukan, bukan. Orang ini telah menyukutkan dirinya dan Allah SWT. Imam Al-Ghazali mensyarah hadith ini. Apakah ilmu yang paling manfaat? Ilmu yang paling manfaat adalah ilmu mengenal Allah. Maka orang yang paling manfaat di dunia adalah orang yang berjasa mengenalkan umat kepada Allah. Maka saya sarankan diri saya sendiri dan kita semua. Terutama yang bergerak di ma'ahat. Di pesantren, di masjid, di dunia dakwah. Mau mulia di sisi Allah. Maka ajaklah umat mengenal Allah. Bukan mengenal diri sendiri. Maja jangan sibuk untuk membangun popularitas. Karena hanya Allah yang maha zahir. Menompanglah dalam zahirnya. Bagaimana cara kita menompang dalam zahirnya? Habiskan zahir kita dalam zahirnya. Habiskan keinginan kita dalam keinginannya. Habiskan ilmu kita dalam ilmunya. Jadi kalau masih merasa diri ini sesuatu di hadapan Allah. Kita ini tidak dianggap apa-apa di sisi Allah. Itulah makna. Sejauh mana kita merasa ilmu ini dari Allah. Sejauh itulah Allah mengangkat derjat kita. Di antara para nabi. Nabi mana yang paling merasa ilmunya dari Allah. Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya kenapa beliau umurnya pendek. Tapi ilmunya paling panjang. Umurnya pendek cuma 63 tahun. Mulai dakwah umur 40 tahun. Berarti hanya sekitar 23 tahun. Sekarang sudah 15 abad. Ilmunya masih bermanfaat. Karena beliau dulu gigih. Cuma 10 tahun. Beliau mengajarkan sholat di Madinah. Tapi beliau 13 tahun mengajarkan tauhid di Makkah. Maka ajarkan dulu umat. Siapakah Allah. Baru ajarkan menyembah kepada Allah. Inilah yang disebut oleh para ulama. Awaluddin ma'rifatullah. Itu bukan hadis ya. Tapi diambil dari hadis Nabi. Udu'uhum ilallah fa'idha'arafullah. Fa'amurhum bis salat. Aja'lah mereka mengenal Allah. Aja'lah mereka mengenal Allah. Jika mereka telah arafuhu. Telah bermakrifat kepadanya. Maka ajarlah mereka sholat. Jadi jangan sholat dulu yang diajarkan. Ajarkan dulu kenal. Karena tidak semua orang kenal kepada Allah. Maka kita serahkan ilmu mengenal Allah itu kepada ahlinya. Ini Bapak Ibu kalau punya anak. Taunya agama itu sholat. Sholat, sholat, sholat. Sholat itu nomor dua. Pertama apa dulu? Mengenal? Allah. Kenalkan dulu sifatnya. Kenalkan dulu kebaikan-kebaikannya. Kenalkan bahwa kalau bukan karena kudrah iradahnya alam ini tiada. Nanti di akhirat Allah tersenyum. Ajiba Rabbuka. Allah tersenyum. Allah kagum. Melihat ada beberapa orang. Bahkan ajiba itu bisa diartikan Allah heran. Melihat beberapa hamba. Bahkan banyak hamba. Masuk surga dirantai. Dipaksa masuk surga. Itu maksudnya gimana? Jadi ada orang. Sewaktu dia di dunia. Dia tidak beramal kecoli yang wajib-wajib. Karena orang tua dia bilang mengatakan dulu guru-gurunya. Kamu wajib sholat lima waktu. Akhirnya setiap sholat dia merasa itu kewajiban. Dia merasa itu beban. Nanti di akhirat. Dia itu bingung. Di padang masyar itu orang kan kayak orang linglung. Tiba-tiba Allah kirim mereka rahmat. Itu tangkep itu mereka masukin surga. Biasanya kalau ditangkep masukin mana? Nenaka ini ditangkep masukin. Maka disebutkan ajiba Rabbuka. Allah ta'jub. Kok ada orang dipaksa masuk? Surga. Tangkep masukin surga Pak. Ada yang ditangkep. Karena amal sholatnya. Ada yang ditangkep. Karena dia bersedekah. Dia merasa zakat itu wajib. Maka dikeluarkan zakat. Maka Allah pun tersenyum. Nabi SAW pernah bersabda. Itta kunar walau bisyiki tamrah. Bersedekahlah kamu. Sehingga antaramu dan neraka terbangun. Tameng. Sahabat bertanya. Wahai Rasulullah. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya fulus. Apa kata Nabi. Kata-kata yang baik pun adalah sedekah. Kalau tidak bisa sedekah. Jangan ejek orang yang sedang mengajak sedekah. Kalau tidak bisa sedekah. Jangan sakiti orang yang sedang menggerakkan orang lain bersedekah. Itu disebut kawalun ma'ruf. Kawalun ma'ruf juga berarti al-azkar. Zikir-zikir itu termasuk sedekah. Berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim. Para sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah. Zahabah ahlu dusur bil ujur. Orang-orang yang punya uang. Punya harta. Mereka telah berangkat pergi dengan fahala yang sangat banyak. Mereka sholat, kami sholat. Kami puasa, mereka pun puasa. Kami tahajud, mereka pun tahajud. Tapi saat mereka sedekah, kami tidak bisa bersedekah. Ternyata dari zaman baginda Nabi. Orang-orang yang tidak bersedekah nangis. Kalau sekarang kita bagaimana? Kalau bisa kita lari dari sedekah. Saya dulu sering ngisi kajian tentang zakat. Itu hampir setiap tempat, Bapak Ibu yang gelangnya banyak. Ibu-ibu. Bapak-bapak rumahnya bagus, mobilnya. Masya Allah. Itu kalau bertanya, bagaimana caranya supaya tidak kena kewajiban zakat. Rata-rata begitu. Kayak kita tukang pajak saja. Biar bagaimana tidak kena pajak. Tapi wajib kena zakat. Dia berusaha terus supaya tidak wajib terkena zakat. Saya lihat ini orang sudah banyak menumpuk harta. Bapak Saudara Makan Allah. Makanya karena manusia itu senangnya menumpuk harta. Allah paksa manusia masuk surga. Allah paksa manusia biar terhalang dari neraka. Bagaimana caranya? Dipaksa diwajibkan mereka berzakat. Dipaksa mereka supaya berwasiat. Kedekatan kita dengan surga sedekat apa kita dengan sedekah? Sedekat apa kita dengan neraka? Sejauh mana kita dari sedekah? Itulah kira-kira makna hadis pertama dan kedua. Tapi ada makna yang ketiga. Waladun salihun yaitu'ulah. Ini banyak disalah fahami hadis ini. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa kata kawan? Kalau bukan anak tidak sampai. Hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya tidak bicara begitu. Hadisnya lagi bicara. Orang tidak bisa lagi beramal. Kecuali dia punya aset tiga. Aset pertama. Harta yang dia sedekahkan dan sedekahnya mengalir. Dua ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga. Anak soleh yang mendoakan. Hadisnya tidak bilang. Solain anak tidak sampai. Dari mana itu zikirnya? Dari mana itu ilmunya? Jadi ada orang baca hadis pakai nafsu. Cari hadis untuk membenarkan pikiran sendiri. Selain anak tidak sampai. Kalau begitu besok dia mati kita tidak usah sholatkan. Kita bukan anaknya. Ya. Mau Pak? Ini. Siapa yang bilang kalau bukan anak tidak boleh. Tidak boleh kita doakan. Tidak sampai jika didoakan. Tidak sampai jika dizakatkan, disedekahkan. Ya sudah. Dia mati besok biar anaknya yang urus. Kalau dia tidak punya anak. Kita tendang saja masuk lahat. Di Palembang. Oh di Sumatera Selatan ada namanya lahat ya. Mungkin dulu tempat itu apa tuh. Baik. Gimana Pak? Serem gak? Jadi salah baca hadis. Salah faham. Akibatnya berbahaya. Mencullah beberapa tahun yang lalu. Mungkin puluhan tahun lamanya. Terjadi perdebatan antara Kiai Ustadz. Kalau bukan anak tidak. Sampai benar. Wah itu ramai itu ya. Dulu ada seorang ibu-ibu dibentah sama abangnya. Suami ibu itu meninggal. Dia sedang berdoa. Depan mayat suaminya. Dibentah oleh abangnya. Apa kata si abangnya? Hei. Doa mungkin gak sampai. Yang sampai cuma anak. Anaknya masih kecil-kecil. Ya. Gimana mau doa apa? Ingin hijrah. Tapi otaknya gak hijrah. Ilmunya gak hijrah. Emosinya gak hijrah. Beragama. Tapi tidak mengagamakan emosinya. Ya. Jadi apa maksud hadis ini? Antawamalukali'abik. Kamu dan hartamu itu aset orang tuamu. Jika orang tuamu mati. Aset orang tuamu kamu. Maka jika kamu masih sholat. Masih doa. Itu sama dengan mereka masih beramal di sana. Itu maksudnya. Paham maksudnya ya. Apalagi yang bukan kiai. Bukan guru ngaji. Gak ada anak yang ngaji. Gak ada anak yang baca Quran. Karena kita yang mengajarkannya. Maka banyak-banyak anak pak. Banyak-banyak. Masalahnya kalau banyak anak. Banyak bini. Bininya gak sepakat. Ya. Jangan salah paham ibu ya. Nanti saya dicubit nanti emang bapak-bapak ini ya. Taif. Hadis ini kita lihat di hadis Tirmizi. Di hadis Taborani. Hadis Imam Ahmad. Ternyata di hadis Imam Tirmizi. Hadis Ibnu Majah. Disebutkan lebih dari tiga. Maka Imam Syuti mengatakan. Jika dikumpul hadisnya. Amal yang masih bergerak setelah orang itu mati. Adalah sebelas. Ehda Asyar. Ini Imam Syuti mengumpulkan hadis. Tapi sekarang kan banyak. Syuti-syutian. Masih ngotot sampai sekarang di luar sana. Mengatakan. Kalau bukan anak. Tidak. Sampai. Jadi kalau masih ada yang ngomong begitu. Kita buka lagi pak terjemahan depannya. Jika manusia mati. Dia tidak lagi bisa beramal. Kecuali. Dia punya tiga aset. Kata tiga disitu dalam bahasa Arab. Bukanlah menunjukkan pembatasan. Itu cuma contoh. Jika ada amal selain itu. Maka dia. Akan punya amalan-amalan. Yang mengalir. Meskipun dia sudah wafat. Suruknya jam berapa Ustaz? 6 lewat 5. Berarti lanjut. Baik. Apa itu Ustaz? Nanti saja Ustaz. Nanti saja. Nanti fokusnya bukan ke saya Ustaz. Al-ilmu Qutul Qulub. Ilmu itu sarapannya Qulub. Bapak ini kalau lagi disajikan sarapan Qulub. Lupa makan minum. Ya coba saja pak. Tapi kalau dihadang sama minum begitu. Lupa sama saya. Maaf Ustaz ya. Dalam satu versi riwayat yang kita dapat salawat Tibil Qulub. Diriwayatkan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tibil Qulub. Wadawaiha. Wa'afitil abdani wa shifaiha. Wa nuril abasari wa di'aiha. Wajilaiha ya. Wa kutil arwah wa ghazaiha. Ini kalimat penting. Qut. Apa arti Qut? Makanan. Makanannya Ruf itu sholawat. Gizinya Ruf mengenal yang disolawati. Maka orang yang belajar tentang Nabi pasti segar badannya. Segar pikirannya. Orang-orang yang kuat rohaninya. Karena dia sudah memberikan nutrisi sholawat ke dalam jiwanya. Jadi yang lemah-lemah jiwa ini suntik dengan sholawat Pak. Vaksinasi sholawat. Jangan cuma vaksin badan. Ini semoga nanti pemerintah kita mulai mencabut kewajiban bermasker. Karena sudah 90% ya. Bervaksin benar. Oh masih banyak ustad melarang vaksin ustad. Ya sudah ustad itu gak usah. Gak wajib kok vaksin secara agama. Tapi diwajibkan secara kenegaraan. Karena kewajibannya dihimbau oleh ahli kesehatan. Yang mengerti ilmu kesehatan. Meskipun ada satu atau dua dokter tidak mau. Kita ikut saja mayoritas mereka. Ustaz ini konspirasi. Ya. Gak ada yang gak konspirasi. Semuanya konspirasi. Hidup ini lahawun. Laibun. Zinatun. Tafakurun. Ya semuanya konspirasi. Sebaik-baik konspirasi-konspirasinya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika manusia mati. Maka berhentilah. Dia beramal. Maka dalam Al-Quran. Akhir surat munafikun. Allah mengatakan. Wa anfiku mimma razaqanakum. Ini kata-kata bagi saya lucu. Allah itu lagi main-main sama kita. Tapi kita lupa. Kita ngerasa. Terlalu serius. Apa kata Allah. Berinfaklah kamu. Keluarkanlah zakatmu. Keluarkanlah wakafmu. Keluarkanlah sedekahmu. Mimma razaqanakum. Dari yang kami berikan kepadamu. Lucu gak nih Pak? Saya titip ke Bapak. Terus saya minta lagi. Terus Allah bilang. Keluarkanlah yang saya titip itu. Itu milik Bapak atau milik saya. Saya titip nih. Terus saya minta. Gimana? Cuma karena manusia lupa. Dikira titipan itu punya dia. Benar. Oh Ustadz. Itu nama suratnya SHM. Surat hak milik saya. Ya nanti juga mati Pak. Emang kalau kita meninggal. Kita bawa sarahnya. Kan enggak. Bapak sadar enggak Pak? Satu kancing di baju kita. Itu hisapnya lama itu Pak. Seribu rupiah yang kita simpan di dompet. Itu lama itu hisapnya. Dihisap benar. Ditanya. Kamu dapatnya dimana? Kerjaanmu dulu apa? Dipakai untuk apa? Dibagi tidak? Oh lama itu pertanyaannya. Jadi baju kita nih. Kopiah kita nih. Ditanya semua. Jangan kira enggak ditanya. Apalagi mobil Bapak itu ya. Kuda Jepang itu ya. Kudo Jepang. Itu berat itu Pak. Pertanyaannya. Rumah kita. Jangan nafsu ngeliat duit. Duit itu beban. Satu rupiahnya ditanya Allah. Berat pertanyaannya. Panjang. Karena malaikat mungkarnakir. Dan malaikat tentara-tentaranya. Sekretarisnya mungkarnakir itu banyak. Ada malaikat rumah. Ada macam-macam nama malaikatnya. Itu kalau nanya itu detail. Lebih detail daripada BPK dan KPK. Kalau BPK-KPK masih bisa dikibulin. Kata orang sebelah ya. Kata orang yang bisa ngubil-ngubulin. Makanya banyak orang yang bisa melari daripada kewajiban pajak. Banyak yang bisa. Tapi bagaimana kita mau lari ketika ditanya oleh malaikat-malaikat Allah dalam kubur. Tidak bisa Pak. Bagaimana cara supaya tidak ditanya. Kembalikan titipan kepada yang menitipkan. Kembalikan titipan kepada yang menitipkan. Itu yang disebut sadaqah. Sadaqah itu dari kata sadaqah. Sadaqah berarti sidik. Orangnya jujur benar. Jika benar kita beriman. Percaya bahwa kita ini dirizkikan Allah. Razakna. Kami rizkikan dia. Kami titipkan beberapa hal untuknya. Jika dia percaya kepada kami. Pasti dia kembalikan kepada kami. Tapi kan kita tidak percaya sama Allah ya. Bagaimana? Allah lagi main-main sama kita? Lagi main-main sama kita. Di uji benar. Yang dia titipkan itu. Kita rasa milik kita atau milik dia. Sebelum nyawa berpisah dari badan. Karena kalau nyawa sudah pisah dari badan. Syukur-syukur anaknya tahu diri. Banyak ilmu. Meninggal bapaknya. Sepertiga hartanya diberikan untuk umat. Untuk pergerakan dakwah. Kalau anaknya ngerti. Kalau anaknya tidak mengerti. Itu harta diperbutkan. Benar tidak? Diperbutkan Pak. Ini depan saya anak yang mengerti atau anak yang tidak mengerti? Anak yang mengerti atau yang tidak mengerti? Kalau orang tua kita sudah wafat. Walaupun tidak meninggalkan warisan. Kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua. Berwakaflah atas nama ayah anda dan ibunda. Itu bikin mereka senang. Lepas di sana. Senang tidak dapat kiriman anak. Walaupun kita punya duit. Senang. Walaupun sedikit. Tapi kita berasa. Wah anakku berkirim kepadaku. Berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah beberapa tahun Pak. Ditinggal ayah ibu. Pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim fatihah. Kirim sedekah cepat. Kirim wakaf cepat itu. Jangan tunggu mati dulu. Tanah-tanah yang nganggur. Wakafin. Itu cepat nyampainya. Kalau fatihah. Kita nyadul ikhlas apa enggak? Kalau sedekah. Langsung Allah taruh. Antara kita dengan azab itu dipisah. Ittakun nar walau bisyiki tamrah. Kalau kamu mau jauh dari siksa. Maka buatlah tameng antara kamu dan neraka. Walaupun cuma memberikan duit seribu dua ribu. Dalam hadis disebutkan kurma. Satu tangkai kurma. Saya enggak punya apa-apa. Ya sudah. Tubuh ini kan sesuatu. Buat sesuatu karena Allah. Buat jasa karena Allah. Itu juga sesuatu. Masa enggak bisa juga. Maka babasar makar Allah. Saya menghimbau. Mari. Hidupkan satu sunnah yang sudah dilupakan banyak orang. Satu kali sahabat datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah. Hadis Bukhari dan Muslim. Inna ummi uftutilat. Ibuku terjatuh dari onta lalu mati. Apakah jika aku bersedekah atas namanya. Itu sampai kepadanya. Apa kata Nabi? Bala. Di riwayat Imam Muslim dan Nasai ditambahkan. Apakah sedekah yang paling mulia. Yang paling cepat. Yang paling berat. Ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Saqiyul Ma. Memberikan minum. Maka dia bersaksi. Ya Rasulullah. Saksikanlah. Kebun di depan Masjid Madinah. Semua yang ada di dalamnya. Kebun kurma. Telaga air. Saya wakafkan. Saya sedekahkan. Atas nama Allah. Diserahkan ke Baitul Mal. Dulu Baitul Mal itu resmi. Sekarang. Inilah yang disebut filantropi. Masyarakat. Jadi orang-orang kita ini. Mengelola harta. Sedekah itu secara uruf. Tradisi. Bisa dalam bentuk masjid. Bisa dalam bentuk pesantren. Itu kesempatan Pak. Regulasinya tidak susah. Langsung saja. Bapak-bapak ini yang duitnya nimbun. Mulailah ya. Sedekah untuk atas nama orang tua. Pelit amat kita berkirim ya. Bapak kalau tidak ditelepon anak. Bagaimana Pak? Sedih ya? Kita tidak dikirimin hadiah sama anak. Samping kita dapat kiriman. Sedih tidak? Sedihnya bukan main. Jadi di alam sana. Mereka sedang transit di imigrasi barzakh. Segera bantu orang tua. Mereka sedang tergadai nasibnya. Bagaimana caranya? Berinfak. Yang kita infakkan duit siapa? Dari Allah juga. Bukan punya kita juga. Maka seharusnya orang-orang yang benar tauhidnya. Dia tidak susah mengeluarkan harta untuk berbagi. Karena sebenarnya itu milik darinya. Allah SWT. Mungkin agak 15 menit. Ada yang mau diskusi? Tanya jawab? Tafadwal. Terima kasih telah menonton.